Jadi selama ini yang kenalan sama lu setan, Jok Ya gitu deh Gua kan tadi siang abis diceritain Harnyok Atau dia abis ketemu setan, Bud Nah, ciri-cirinya kok sama ya Kayak mbak-mbak yang jualan itu Udah 2 malam ini si Dodo bawa martabak ke Warkop Bisa jadi malam ini dia bakal bawa martabak lagi nih Ah, yang bener lu Makanya ntar malam dateng aja Ah, gak usah beli deh Gua mau pastiin dulu Buka gak ya bengsin ecerannya Kalau buka, ya gua puter arah Langsung beli martabak Hehehe Hehehe Kok belum dateng-dateng, Leg Ya sabar, Jok Aduh Wai, Jok Kampret benar Masa gua sama Budi ngeliat setan yang mirip yang kayak lu bilang, Jok Dimana, Nying? Samping jalan, Jok Pulang dari ngantrin sepatu Gua sama Budi mampir di tukang nasi uduk Eh, ternyata penjualnya sundel bolong Aduh Makanya jangan ngeledek gua Kena batunya kan lu Hehehe Hah? Ternyata kalian juga ketemu sundel bolong Emang lu ketemu juga? Enggak sih Tapi gua diceritain orang Bentar, bentar Gua pesen kopi dulu Lah, 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 lah Waduh Iya, iya Gua lupa gak isi bensin lagi semenjak waktu itu Yaelah Nurung motor lagi dong ini ya Padahal dikit lagi udah mau nyampe Eh, buka tuh bensinnya Walah Giliran gua gak bawa martabak malah buka Eh, eneng Hehehe Abang gak habisan bensin lagi ya? Iya nih, neng Hehehe Mau diisiin berapa liter, bang? Satu liter aja Enggak dua liter sekalian Hehehe Enggak, neng Cukup satu liter aja Ini juga mau saya bayar Saya gak mau dikasih gratis Kalau gak mau gratis yaudah Enggak aku isiin Yaudah, gak usah diisiin deh Biarin saya disini aja Nemenin neng Hehehe Serius nih bang Mau nemenin saya disini Hehehe Serius, neng Jangankan nemenin disini Nemenin di pelaminan juga abang rela Iya Oh, so sweet Wah, beneran nih cewek kayaknya mau sama gua Oh iya, eneng tinggal di mana? Jangan panggil eneng lagi dong Terus, panggilnya siapa dong? Panggil sayang aja Oh, oke deh Wah, ini cewek malah ngebet nih kayaknya sama gua Semakan bagus nih Hehehe Oh iya Sayang, nama kamu siapa? Kenapa nanyain nama aku? Ya, biar manggilnya gampang Kan udah manggil sayang Iya sih Tapi kan Eee, yaudah deh Rumah kamu di mana sayang? Duh, jadi kerasa mesra banget ya Kalau manggilnya sayang-sayang gini Jadi pengen nikah Hehehe Hmm, abang mau? Main ke rumah saya Ya, yaudah Sini moternya saya isiin bengsin dulu Habis itu Boncengin saya ke rumah ya, bang Hehehe Siap deh Jadi gini Waktu itu Siang-siang gua beli bengsin eceran Karena cuaca lagi panas banget Gua numpang minum es disitu Gua sempet ngobrol sih Sama tukang bengsinnya Gua tanyain Buka sampai jam berapa Dia bilang cuma sampai sore Karena dia beberapa kali diganggu sundel bolong Kalau buka sampai malem Nah, tapi dia tuh akhir-akhir ini sering ngerasa aneh Bengsinnya yang udah dia bawa pulang tuh Sering hilang Satu sampai dua liter Dia bingung Siapa yang nyolong tuh bengsin Nah, ada laporan juga Kata Pak Lura Kalau ada warga Yang juga lihat sundel bolong Apa mungkin sih Ini setan berkeliaran? Wah, ngeri juga ya Woi, lihat itu si dodo Pusat Itu Di Di Dia Dia bocokin sundel bolong Wah, ternyata beneran Sundel bolong itu berkeliaran Gua mau pulang ah Aduh, kopi gua belum diseruput lagi Buat lu aja, Jok Woi, woi Kok malah pada kabur? Kesini mau nyari martabak Malah lihat si sundel lagi Gua coba pulang ajalah Ternyata rumah Neng jauh ya Iya Bang, jauh Kirain abang deket Tapi bentar lagi Sampai kok Perasaan disekitar sini Gak ada rumah Neng Stop, stop Eh, loh Ini mah keburan Neng Emang rumah saya disini Bang Hah? Setan Aduh, ada-ada aja Eh, si dodo tuh Dok, stop, dok Minggir, Jok Woi, minggir, woi Jadi, sebenarnya sebelum lo dikerjain sama tuh setan kita-kita tuh udah dikerjain duluan dok tuh padahal gue udah kepincut bangke bener dah gue juga kesel dok makanya sekarang gantian gue kerjain aja tuh setan lo kerjain gimana jok lo inget gak cewek yang gue bilang mau gue temuin yang sosmednya namanya Siska oh iya cewek itu ternyata si Sundelbolong itu dok ha? gue tuh janjian ketemuan sama dia pas ketemu ternyata dia tuh si Sundelbolong akhirnya gue pulang kan udah dirumah miskol mulu nah besoknya masih aja chatting gue tadinya mau gue blokir tuh orang tapi gue punya ide bagus buat ngerjain dia hehehe gimana tuh? kemarin gue ajak dia ketemuan disitu lagi tapi gue gak dateng hehehe eh buset besoknya chatting lagi tuh nanyain kenapa gak dateng gue jawab aja ada meeting mendadak nah malam ini gue ajak lagi ketemuan di tempat itu lagi biarin aja nungguin gue tuh setan hehehe rasain hehehe emangnya enak di PHP hehehe eh eh lihat nih dok kan kan dia habis sekolah nih ya yang aja gak usah gue angkat baby hehehe Terima kasih.